Hai selamat pagi semuanya hehehe pagi dari adek kita mau hari ini mau pulang dan kampung kehunan jadi siap-siap di rumah ya sudah siap-siap nih si kakak juga bawa koper satu kita lagi nunggu bis ke stasiun langsung ke stasiunnya nah lagi nungguin Papa juga lah ngambil koper tadi kebesaran jadi motornya nggak muat semuanya jadi dua kali Papa nganterin seperti inilah suasananya teman-teman Aduh udah lumayan dingin ya di Senjan enggak terlalu dingin sih sejuk-sejuk gimana gitu eh kita belum sarapan sarapannya di mobil aja karena tadi nggak keburu lagi takutnya nanti tiket udah keburu habis karena kita belum beli tiket nih karena WNA itu nggak bisa bisa beli tiket secara online jadi harus ke lockernya kata suami seperti itu suami udah dateng bawa koper hehehe tuh motornya diparkirin di sini di sini aman deh teman-teman nggak tahu nih kemarin karena aku tanya ini lama markernya di sini nggak papa tanya nggak papa ya weh jadi parkir di sini nanti kita pulang baru kita ini ambil lagi nggak apa-apa sih ini mah aman ini bosnya datang eh eh itu dateng kita udah kita udah di dalam nyes nah itu anak-anak opak sama kakak di sebelah segera karena biar spasenya gede dikit kan oke teman-teman cekidak terus kegiatan kita oke teman-teman kita sarapan dulu karena tadi belum sempet sarapan karena kepagian bangunnya anak-anak kita baru bangun jadi belum mau sarapan dia kita sarapan seadanya aja sarapan roti ini mbak bau sama shomai kulut gitu nah kita sarapan dulu ya teman-teman baru kita lanjut lagi kecetuhan sih kecil anteng banget dari tadi hehehe heran kali dia ya kemana ini soalnya ini pertama kali kita keluar ya kita udah sampai kita udah nyampe di stasiun ah sentar lagi kita mau beli tiket dulu ke loket ya lebih tiket kereta api cepat kereta api cepat karena kalau kereta api biasa lama banget sekitar 7-8 jam kalau kereta api cepat cuman dua jaman oh cowok banget ya selisihnya tapi lebih haba oh kalau beli tiket dulu ini suami nggak sih kaca matahari dia nggak usah pake lah pake lah eh eh Koni ini tuh stasiun Terluas di China di Shenzhen, stasiun utamanya, stasiun besar di Shenzhen, jadi, banyak orang disini, disini tuh, semua kota, semua daerah, mau naik kereta disini, pusatnya, peta api cepat, peta api lambat ada, bus, juga banyak, mana-mana, bus, aduh, aku gak bawain nih ya, ini, goyang-goyang ini videonya, mana lagi, jauh sekali tempatnya loh, oh, oh ini, ini, ini kayak, ini gak banyak orang, ini ada, jarang orang gitu, tiket, tiket, mama tadi, enteng banget dia, dia pikir ini kemana, ini mama, kemana, aku dibawa mama, where we go, we go to Kunan, oh, akhirnya, kita pulang kampung juga, setelah, 3 tahun, belum pulang kampung, kita biarkan aja bapak ngantri, kita di belakang aja, ayo, kita tunggu papa ya, disini, Jangan apa, disini dulu, Padahal ngantri, ngantri, si Buda, знeng sekali dia, Jajah Allah liya, yoyo, ayo, iyo, jij nangis, jenek ku, di jalan ya, udah dapet tiket udah cek 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 dulu kita masuk sudah masuk sekarang tinggal di pemeriksaan barang oke aduh salah sekali kita udah di ruang tunggu seperti ini ruang tunggu stasiun Shenzhen luas sekali ini soal sekali pedang kita mau beli makan siang kita nanti perjalanan kita jam setengah 11 otomatis makan siang kita di dalam kereta jadi kita beli persiapan makan siang oke lihat kakak ini jeje nih kakak kamu males sekali jalan yuk kita makan siang dulu sambil nunggu kereta kita jam jam 11 papa beli McDonald's beli burger terus beli susu panas terus beli cemilan buat anak-anak nanti kalau kita lapar lagi tinggal beli lagi di kereta sekarang belum lapar banget sih supaya ini aja penjangka si pudang suka di sini kita udah mau masuk ke ini pintu masuk ke keretanya di kerbongnya dan di sini itu mix saya lagi mati habis baterai gak nyadar teman-teman jadinya ini lagi ke bawah ke gerbong keretanya di bawah itu bisa dilihat dan kita ada di kerbong sembilan kerbong sembilan nomor sembilan juga sembilan ya kalau gak salah ya terus nah ini kita udah di dalam kereta udah di dalam kereta nyari nomor kursi kita nomor kursi kita ada nomor 13 ab disini disini tempat duduk kita teman-teman udah duduk kita udah duduk nah ini kereta baru berangkat baru berangkat dari stasiun zenzhen nah awal-awalnya emang lama dari luar emang kelihatan ini ya teman-teman kelihatannya lama lambat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita udah di stasiun guangzhou lagi nungguin nungguin penumpang yang masuk ke ini kesini yang dari stasiun guangzhou nungguin namanya juga lama dinungguin nih banyak juga jadi tadi ada yang banyak turun juga banyak yang naik juga ke guangzhou karena di guangzhou ini ya empat perbelanjaan pusat perbelanjaan murah-murah jadinya orang kesini rame-rame ini bocil-bocil bosan dia jadi buat mainan sendiri si kakak apalagi mereka lagi rebutan minuman teman-teman si kakak sama adek rebutan mainan rebutan minuman rebutan makanan semua rebutan aduh beginilah kalau punya anak dua kita udah nyampe di stasiun jing kita udah nyampe teman-teman di stasiun gunan sangzhou sangzhou gunan ya disini orang-orang pada melampiaskan rokoknya tuh rokok semua tuh kalau di dalam kan tadi gak bisa rokok jadi lapiskan rokoknya disini enak banget seperti itulah kecepatannya teman-teman cepat sekali bukan oh my god takut juga ngeliat ini lagi ngantri pintu keluar ini isi data dulu segala macam ya aduh pusingnya itu ampun ngantriannya panjang sekali teman-teman ini lagi ngantri lagi isi data semuanya ampun lah entang apa aja ini pusing kali gimana kalau lagi pas pas ini ya pas imlek ya bagaimana rame ini hari biasa aja kayak gini ampun dah lagi isi data data kita masuk dari ini aduh bener dah akhirnya kita keluar juga setelah tadi ada drama gak dikasih keluar gak dikasih masuk ya kehakunan aduh sampai berdebat sama petugasnya suruh kesana suruh kemari aduh udah gak mood lagi tadi gue videoin teman-teman saking keselnya sabar sabar akhirnya kaji Tuhan Alhamdulillah ada yang bantuin itu dokternya aduh kita pulang dijemput sama Paman kita kita di dalam mobil diantarin sama Paman kekaknya kita udah sampai nah kita harus lapor dulu dan si namanya bahasa mandarinya nah lapor dulu ke polisi setempat kalau kita baru sampai dari luar kota kayak gitu WNA harus lapor kayak gitu kalau gak lapor nanti bakal bermasalah ke depannya oke kita lanjut mau beli sesuatu untuk dimakan karena sudah lapar kita udah nyampe disini kita lagi istirahat lagi nungguin teman papa papa udah beli buah si pudan si kecil gak bisa diem tengok udah mulai berkelana kita beli minum cemilan karena udah kelaperan ya ciao Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton